Intro Selamat datang ke kota kami Jogja kata indah dan megah Selamat datang kawan Kami menyambutmu Selamat, selamat datang Kota peserta dan tempat rancang-rancang Indih lancong yang tercinta Istana dan hendam merupakan Janji utama Semihiman perkarya Cisi tempatnya Selamat, 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 selamat datang Terima kasih Itu siapa? Kok bisa jawab? Itu siapa? Masa kamu enggak tahu aku siapa? Pasti mbak Nana Salah Siapa ya? Suaranya kayak kenal Oh alah Dek Satya Benar Salah Uang suaranya sana kalau menjingi kok Dek Satya Coba mode dianyi satu lagu Apa? Berembus angin malam Berembus angin malam Berembus angin malam Coba tebak siapa hayo Bapak kos Bapak kos Pacar loh ya Bram Udah masuk Mas Yali Halo Bram Wih kok ceria banget sih Ya gini Lagi sumuk ya? Lagi sumuk Enggak sih Kayak Aku tuh kayak lagi habis apa ya Dapet inspirasi gitu Bram Keren lagi sumuk Kesini pake celana renang Speedo mohon maaf Baru nih Enggak Bram Maksud dan kedatangan saya ini tuh Itu tatonya bagus Oh iya tripal tau Ini hadiah permen cecak nih Coba dipegang Halus ya Oh halus Sotak setelik kok ya Eh Bram Aku nggak coba lihat Apa contoh-contoh sepatumu Bram Aku tuh kesini sebenarnya tuh pengen tau tuh loh Contoh-contoh sepatumu Oh mau bikin? Uuu Rencananya tuh Mau bikin KW-nya gitu? Yora Bram Enggak saya tuh Gini ya Enggak ceritain dulu ya tapi ya Iya iya Jadi ceritanya tuh Kemarin itu tuh Ada saudara saya dateng Hmm Minta sepatu Enggak Dia tuh mau ngajarin saya Katanya kok Dengan saya tuh Semakin Semakin kesini tuh Enggak Up to date Masa sih Kebetulan aku beli 12 Wow 12 Iya Satunya berapa tuh Bram biasanya kalau sepatu yang kayak gitu-gitu tuh? Kalau yang pas buat kerja bakti itu Ya nggak mungkin lah kerja bakti pakai yang mahal-mahal Mas Gali Oke Memang berapa? Paling 6 juta Wow Kenapa sih? Itu murah Mas Buat di Bram ya Buat saya saya bisa dicantur Mbak Nana tau 10 gratis satu loh Mas Itu satunya saya kasihin PRT Satunya lagi Kasihin Icu Satunya lagi Kasihin Parwoto Warnanya sama semua Jadi kita kembaren Wow luar biasa kerja bakti nggak pakai AP boot tapi pakai sepatu highbees ya Mas Gali mau? Mas Gali mau? Ya Itu masih ada 6 pasang Nggak kepake Ya gimana ya Bram ya? Ya kalau memang kamu nggak apa-apa terus Nggak apa-apa Mas Oh ya? Iya Itu kan 6 pasang Jadi bisa awet Senin pakai yang ini Selasat pakai yang ini Rebu pakai yang ini gitu Jangan dipake Satu dipake tiap hari Jangan Mas Eman-eman Memang benar bilang saya datang ke rumah ini ya Tapi Tapi ini tunggu dulu Saya kan kemarin tuh juga nonton tau Maksudnya sekarang tuh Om-om jaman sekarang tuh pada pengen tampil highbees Highbees apa tuh Bram? Apa ya Mas? Ya kayak gitu deh Pakai baju mahal-mahal Hmm Padahal apa coba? Gunanya apa coba? Buat tampil tau Kalau saya sih karena butuh Mas Oh butuh? Jangan buat gaya-gayaan Mas Oke Hmm Menurutmu aku pantas lah Good Highbees itu kayaknya Oh sneaker-sneaker gitu Terus baju-baju yang Kombrong gitu Hmm Mas Gali? Oh Kalau saya loh Mas Mas Gali umurnya berapa? Hmm 36 Nah mukanya itu sebenernya 20-an loh Mas Oh iya? Iya Aduh kocorah Hehehe Tapi gak pantas pakai model-model gitu Mas Oh Oh Aku udah pantas Hmm Gimana ya? Hmm Emang kenapa pengen pakai yang kayak gitu? Soalnya kemarin toh Uber kedua ya? Hmm Enggak juga sih Maskir cewek ya? Hmm Enggak juga sih Enggak Masa sih? Soalnya saat saya main Tinder Kamu jebloskan Saya kesangati Hehehe Saya trauma mainan kayak gitu-gitu lagi Enggak mau saya Sebenernya saya tuh pengen ini loh Jadi kemarin tuh tampil toh Saya di kumpulan bapak-bapak Hmm Oh komunitas bapak-bapak nge-rap itu ya? Oh iya Yang isinya bapak-bapak Tapi pengen menolak tua tuh loh Iya 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 Nah kemarin tuh saya datang tuh Terus saya kan pakai sepatu yang ada Logonya buaya itu tuh loh Hmm Menurut saya tuh sudah paling oke gitu Terus pas saya tampil Dia kekuyu Hmm Caranya Gale-gale Rupamu iluh Orang cocok Mahlo Singkak Hahaha Yaudah Saya bingung tau Terus akhirnya mereka ngasih referensi Ya dari saudara saya itu juga Intinya Mulai ngeklaus langen tau Seng full print Terus baru gue Caranya kontindian Nah gue pengen bikin ketindian Mereka tak persing Hmm Seng tolong sandi ya lho Bram Ini Di kuping Oh oh Jangan mas Jangan mas Jangan mas Jangan mas Jangan mas Gak apa Itu udah gak udah gak model Emang yang lahir siapa? Udel Wuh Terus aku ambil Jangan mas 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 Tidak ada referensi Coba dulu Kalau udah jadi Kita bisa menilai Oh oke Tidak mas Tidak mas Tidak mas Facebook Kenapa kok gak Dandan yang eksekutif muda gitu Oh Aku pembina tau dandan eksekutif muda tuh Abram Terus ditembung Garung tante-tante Dikira aku lagi Ya aku lagi Lelaki penjajah Ya aku ngerti Aku gak nganteng Maksudku aku sadar aku gak nganteng Secara Rai Ya Nek jaman semuanya Aku berpada dari Agus Melas tuh Yang mana ya? Agus Melas Maksudnya gak ngerti? Itu tahun berapa mes? Tahun berapa mes? Tidak mas Yang aneh Yang aneh Yang aneh Yang aneh Itu ceritanya Sedih-sedih ya? Mereka Yang aneh Yang aneh Yang aneh Yang aneh Enggak Wah Referensimu siapa tau? Sing atas ganteng Justin Bieber Terus sama ini Adam Levin Pucunnya Inul Bukan vokalis Vokalisnya Maroon 5 Maroon 5 ini tau? Waduh Yang nanti cari di Youtube Aku gak diajari sih Tapi Basic pengetahuan Tentang menjadi Hebi sih kok Ngopo Ah Kalau belajar kayak gitu Jangan sama Aku mas Sama siapa? Alif 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 Aduh Aduh Seperti ini kasar ya Walaupun kasar-kasar gitu Wuh Dia itu kan MC nya Laku banget tuh Soalnya murah Karena saking lakunya itu kan Otomatis dia Dituntut buat Dandan Itu dandan Itu dandan Mas Tapi dia ini Menurutku Aku itu loh Dia ini Loh Itu kan Pertama ngeliat Lama-lama Kita bisa menyesuaikan diri kok Oke loh Sampai itu loh Sampai itu loh Kelambi ini Ya ampun Sampai itu Sepatunya Warnanya Sampai itu Kelambi ini Abang bidurnya loh Sampai itu Sampai itu Sampai itu Sampai itu Sampai itu Aku ini bingung Dia berpikir ini Bocah ini Ber Bareng Mangan yang raya Jelas di depan Sampai itu Itu endorsean semua loh mas Masa Followernya dia Berapa coba Sampai ngerti kok ini Menurutku Tapi Engagementnya tinggi Masa Makanya di endorse Tapi bentuknya Ya ampun Alit kita ya Kulitnya ya Gila bayang-bayangnya Gila ya Irang sobloknya lu Loh kalau Kalau Sekelas alit Dia udah gak mikir pantas Apa enggak Oh iya Yang penting di endorse-nya Hari itu Dapat barang apa Itu yang dipakai Luar biasa ya Tapi Jujur Ini pendapatmu di sini Aku Tengokan Sekolah Bogatimu yang paling dalam Sampai itu Yang penting di luar biasa Yang menurutmu Hmmmm Ya ampun sih mas Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Nanti di luar biasa ya Soalnya kan memang backgroundnya Kan berlaku Tapi warnanya terkir Lih matah Nah aku Tapi dia pede mas Hei? Emang pede Pede Nanti di luar biasa ya Kan mau ngomong ampun Hmmmm Tapi tipikal ranya Ini kena roh aku Ganteng sopoto Itu kan main nyonya Bbanding-banding itu Cocok orang Dulu sebelum Alit Kondang Itu ganteng Mas Gale loh Dulu Dulu Makanya kan terus dipilih Mbak Nana 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 itu yang becoh untuk aku ya Mungkin rasa ngomong Ngomong Nana tapi Tapi kenapa Mbak Nana Kalau kesini sering curhat Ya Itu nanya-nanya terus loh Mas Gale Emang apa? Itu pas kapan tuh mau pinjem duit Cuman aku bilang gak usah pinjem Tak kasih aja Katanya butuh biaya Loh Padahal men-sasi loh Orang yang men-sasi Men-minggu Hmm Tak kei Dia itu kemarin pengen pinjem 400 loh Masa? Iya 400 juta Oh kenapa ya? Katanya buat ngoperasi mukanya Mas Gale Loh Gila kocok Gila kocoran Gila kocoran Ganteng loh aku, Bram Gilaan lo beri wakil Ganteng Mas Kenapa aku tuh di operasi ya? Gatau Tanya aja mana-mana Padahal Jari ini nih padanya aku terturut Untuk kayak Seperti Apa? Ngumam yang sampingku Yalah Bojokku yang ganteng dewe Loh dilus-lus ya lu Bagian jenggotku Ya aku lihat percaya-percaya Ini ganteng Makanya Aku mesti cocok Nek Kelambi-kelambi Koyok Alit ke lu Loh Aku tuh juga sempet nanya sama Mbak Nana Kenapa sih Mbak Nana jadi berubah Pandangannya ke Mas Galeh Ternyata Setelah diurut-urut Pandangannya ke Mas Galeh itu jadi berubah Terus dia pengen Mas Galeh lebih sempurna itu Semenjak Mbak Nana itu ngikutin Itu drama Korea Oh Oh iya Dekis tau ngomong Aku lagi seneng loh Mas Karena Wong punggung gitu loh Kalo Kaya dia seneng Sanggunnya loh Baru kuih cungkok Baru kuih jarinya dia seneng Karena Teguk gitu loh Aku tak ngerti tau Awang korea grupannya konggung Wai Aku sih rasa seneng Aku malah senengnya Kaya sing bongsa ini Uya kuya kayak Aku nak dulu Uya kuya ini di fikir Ya ampun Sepatunya api banget ya loh Baru kuih lambin ini Teng jendrek Ngejreng-ngejreng ya loh Alit iso konggungi Padahal kan aku sing staff desa Dekis apa ini Alah Tapi kan dia public figure sekarang Mas Sekuang mungkin nih public figure Itu gara-gara sering tampil-tampil gitu Emang dia banci tampil Agak Uh Pantes Ong dikapan kayak gitu Ini yang cakruk tuh Pas rondo Dekis ngecepres 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 Ngomong Ini loh aku loh Saya ini follower kamu Nggak sewu Gila-gila loh Oh iya rasanya Rasanya seneng Rompok cakruk ini Tapi dia gara-gara dia kayak gitu tuh Dia jadi berkembang loh Mas Bisa? Wah Dia sekarang tuh punya bisnis usus Apa? Usus? Usus? Bisnis usus? Hmm Emang berkembang? Padahal kan ngomong-ngomongi paling bertahan Malang rung tahun baru gue hilang Ya itu belum ada setahun Mas Terus kukut Hahaha Padahal luar negeri Usus sih Aku bisa ngerti usus sih Gue memang gue Menggung panganannya Oh Sama hal ini dijual Ngeri Hmm Emang ada rosa apa-apa itu? Udah pernah nyobain usus rasa Sroberi? Ternak aneh Lagi kecet ke mana-mana Hmm Ini kok elak Coba mas Hmm Menarik Usus rasa stroberi Beli dua gratis satu Hmm Muka-muka nih ke depan Usus rasa stroberi Makanya beli itu Usus jabang bayi Usus jabang bayi Usus jabang bayi Beli dua gratis satu Hmm Free delivery Sayangnya ususmu Nyemil ususku Tapi Nek menurutmu ya Jujur Ini jujur Orang-orang yang nyilai kede ngomonginnya Hmm Nek semua ini Aku ngomong-ngomong yang pernah berhapir Kelami pernah berhapir Sepatuku ini Kaya alit untuk ini Menurutmu cocok kan? Nggak Salah Salah Katanya suruh jujur Mbak yang ngomong Seng Ya cocok mas Turwernanya Sengono Kan selesai seneng aku Kan itu bohong Nggak usah loh Mending konsultasi aja Ke siapa? Alit Makan lu tak ngomong lagi Alit itu kan nggak pantas tadinya pakai baju kayak gitu Oh Nah sekarang Kan jadi terbiasa kita ngeliat Gimana nggak terbiasa coba? Kalau di pensi yang keluar dia Oh Di acara-acara musik yang keluar dia Hmm Di Instagram Ngeklik Instagram yang nongol mukanya dia Hmm Jadi kan terbiasa toh Soalnya ini MC campur gendong aku Jadi nggak bisa ditatasi Bahannya itu Aku belajar gimana caranya sama Alit Hmm Telepon ya Telepon ya Suruh kesini aja Terakhir aku ketemu dia itu Jaluk iuran konflok Aku masih dipoloh lho Luruh DE Aku bisa Aku juga Aku rata konflok kok Aku tak kerame Aku bingung kok Luruh konflok yang gue telahkan kampung Masuk ngerpon gue DE di keramek Hanya aku pelesat belahin pak montor DE ini lho Sekarang masuk di akal Aku lagi Dicoba dulu mas Dicoba dulu ngobrol Sekarang kita ngobrolnya nggak ngobrolin keramek Ngobrolin baju Nanti gue yang mediasi lho Iya Aku telpon ya Hmm Terus ngomong kalian Sinyaluk Terus ngomongin siapa Mbak Nana? Nggak Iya Dari orang itu lu yang respect lho Coba ya Hmm Halo Halo Ya siapa ini? Bram Bram dari mana ya? Dari mana iya Bram, Bram Hmm Bram yang dari perusahaan terpal Pecelele itu? Bukan Karena kita mau di endorse sama terpal pecelele kemarin Bukan Dan siapa? Bram di kos-kosannya Pak Kos Kos-kosan Omong endorse kos-kosan Bebas nggak? Bebas? Wah Wah Mau Ini Bramnya Gimana sih? Bram, Bram temennya Icu Nomormu ganti ya? Nggak Ah nggak pernah di save ya? Ini yang keluar 3 digit Loh kok 3 digit? Kamu dari A Oh no Bram, Bram Oh Bramnya ini Icu Ya WB Bram? Nih dicariin Siapa? Wah Udah punya suami, Bram Udah nggak apa-apa Buruan kesini kekos Nggak enak, Bram Eh kenapa? Eh mantanku pernah nanya itu Eh serius? Waktu aku lahir itu langsung pacaran sama dia Dijodokkan sama perawat loh Bram Tadi inget waktu aku umur 2 bulan Sambang muzik Kita tuh pegangan Ini loh Sali pegangan placenta Ngapain ya Bram? Aku nggak enak Bram Penting ini penting beneran Ya seh ya pak Ganti dulu lah Kalau aku harus branded ini Nanti orang-orang Nanti aku udah nggak laku lagi Ya Kamar mu, kos musuh Nggak Enggak ada AC-nya Oh yaudah aku tak pakai baju dingin berarti ya Ya Ngomong aku di indoor sama ini Salah satu perusahaan Terpal Lemari Jadi ada Caket dengan Bahan kayu Berapa? Keren banget Kayu manis lagi ya Tunggu ya pak ya Ya Bukan malin sampai sana aku Oke, betul ya Bram 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 Terima kasih. 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 Kamu tau gak waktu kamu icap sama Mbak Nana? Tau Oh iya? Halo? Halo Mas Pram Eh, Mbak Nana Iya Mas, Mas Pram selalu gak Mas Pram? Enggak Loh, piye tau aku itu mau ngobrol sebentar, Mbak An Duh, sibuk? Tulis Mas Pram Nanti kalau saya kesana kan udah gak ada Mas Icu tau Jadi piye rasanya gitu loh Oh, berarti gak akuin kalau seneng sama Icu? Iya, enggak Cuman kalau ada Mas Icu itu rasanya seru gitu loh, rame Ebuh Mbak Nana tuh harus fokus Mbak Nana tuh sudah menikah Udah punya Mas Garli Udah punya Andai Satya Masih aja mikirin laki-laki lain Eh, bukan gitu Mas Pram Justru itu yang mau saya omos, juhatkan sama Mas Pram Oh, orangnya bukan Icu? Bukan, bukan Icu Maksudnya gini loh, apa? Mas Alit Bukan, bukan, bukan Pak RT Bukan Ini tuh malah Mas Garli sendiri Jadi, kok sepertinya tuh Mas Garli berubah gak seperti dulu Kalau di rumah itu Oh, pengennya tuh pakai sisir terus Dandan terus, pakai parfum yang wangi-wangian terus Oh, itu pasti gara-gara dia itu ikut kursus Kursus Emang ada kursus apa itu Mas? Itu, MUA, MUA itu loh Makeup artist Terumah danan-danan gitu kan, pakai lipstick Tidak, mau secowok pakai lipstick Tidak Ini kan dulu Mas Gali itu kan Pas kerja kantoran itu Dia bedanannya biasa-biasa aja Dia pakai hems Pokoknya tidak ada yang beda lah Tapi sekarang jadi aparat desa kok Malah seperti ini ya Mas Pram Saya tuh kok jadi khawatir sendiri Loh, kan dia harus ini mbak Harus rapi Kan ketemu-ketemu warga gitu kan Acara-acara rapat kan harus rapi Harus dandan dong Nah, ya itu memang benar Cuman kok, kalau dandan tuh kok Pakai bajunya itu selenco Maksudnya, atasnya warna biru Celanannya warna kuning Itu kan, Nathilia tuh wakup banget gitu loh Mas Pram Mungkin dia lagi pengen merubah penampilan mbak Didukung aja Tapi enggak ada apa-apa ya itu Mas Pram Yoh, enggak ada Kan biasanya usia-usia kayak gitu kan Emang usia-usia ini mbak Lagi puber Puber itu apa atau Mas Pram? Jadi lagi mungkin lagi ketemu siapa gitu Pengen dandan lagi Loh, 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 loh Kan dia itu aparat negara Negara? Kan dia itu aparat desa Ya kan sudah sewajarnya tau Dia bersikap baik dan manis ke semua penduduk Baik yang ibu-ibu mbak-mbak kan sama saja Maksudnya ada yang suka sama Mas Gale? Duh, yang suka sama Mas Gale itu enggak ada mbak Mas Gale, enggak yang suka So, itu Mas Pram? Mungkin Oh, lah terus? Ya coba aja mbak, Nana itu ngecek-ngecek Coba, kalau pas di rumah itu dompetnya dibuka Ada fotonya cewek lain enggak? Terus nanti ini HP-nya dibuka Di password enggak HP-nya? Hmm, di password sih mas Nah, gitu mbak Jangan-jangan biar mbak Nana enggak bisa ngecek Pakai fingerprint itu loh Apa-apa Passwordnya itu yang pakai jari itu loh Kalau tidur, tempelin jarinya ke HP Terus HP-nya dibuka Dilihat ada kontak-kontak baru enggak Atau chatting-chatting mencurigakan gitu enggak Terus pilih-pilih mas Pram Pilih mas Pram Apa lagi yang harus tak lakukan? Apa lagi? Hmm... Ya itu aja sih Kan kita belum tahu apa-apa Dicek dulu Kalau dia enggak ada yang mencurigakan Ya berarti enggak ada apa-apa mbak Dia sempat curhat-curhat gitu sama mas Pram Enggak ngobrol-ngobrol apa gitu Cuman ngobrolin fashion Pengen ganti dandanan Oh gitu Pengen beli-beli sneakers mahal gitu loh mbak Ya ampun, masak toh Iya katanya tuh Dia enggak ada sertifikat rumah Buat beli easy gitu-gitu Oh ya nanya itu dibeliin sepeda motor Buat sekolah aja Daripada beli yang mahal-mahal enggak jelas gitu Hmm... Ya nanti aku bilangin ya mbak ya Oh mbak minta tolong Siapa tahu kalau dikasih tahu Sama sesama laki-laki itu Dia bisa lebih paham bahasanya Kita tuh soalnya jarang deh Ngasih tau mas Gali mbak Biasanya kita ngomporin Kok malah dikomporin biat lagi mas Pram? Kan di support Kalau misalnya dia ada butuh support, dukungan Siapa lagi yang dukung kalau bukan kita? Enggak Aku tuh malah mau dukung itu kok Kok enggak pantas gitu loh Dandanannya seperti itu Terus Oh Klemis banget rambutnya Wangi terus Saya kok malah jadi curiga itu loh Malahan kalau di rumah itu Tapi mau tanya itu Nanti Ya nek bener Nek salah nanti malah mas Gali marah-marah Lah masuk toh Tidur itu aja Pakai jaket yang ada kudungnya itu loh Terus apa? Sepatunya itu juga dipakai Enggak mau lepas Lah ya kotor tuh itu mas Bram Itu pasti sneakers yang mahal Lah masuk yuk Enggak dilepas Habis jalan-jalan sekeliling desa Apa ya enggak raget kape itu kasurnya Kemarin tuh udah aku wajarin mbak Kalau mau naik-naik kasur gitu Dibersihin dulu pakai tisu basah Wah Mas Bram ini malah mendukung tuh Nah sekarang tuh Di rumah itu kalau ngomong tuh Bahasanya tuh yowes Bahasa-bahasa Anak sekarang sih Apa milenial-milenial gitu loh mas Bram Aku kan enggak mudeng Masa Hei Nana what's up bro Itu kan aku enggak mudeng mas Bram Itu apa maksudnya Oh gitu mbak Iya Keren ya Nah bagi mas Bram keren Bagiku yuk Bungopo gitu loh Mbak enggak usah neko-neko toh mas Gali itu kan sudah Umurnya udah 58 Oh malah 58 Oh malah 58 Oh malah 58 Oh malah 58 Oh lagi udah kepala 6 Mbak yowes gitu loh Kirain masih 56 loh mbak Itu tuh di KTP-nya itu dimasukkan mas Tapi jangan ngomong-ngomong ya Oh iya Yaudah nanti Aku bilangin ya Mas Gali ya Ya pokoknya titip ya mas Bram ya Maksudnya Oh Bok wes sadar umur aja gitu loh Mas Gali enggak usah neko-neko wes Pokoknya gitu Makin perhatian sama Istri dan anaknya di rumah wes gitu aja Iya iya Ini tadi juga habis wa Apa whatsapp aku gitu Banyak tempat nge-gym Pengen nge-gym katanya Biar ini Biar kaos-kaosnya yang gede-gede itu Kaos-kaos tracer gitu Biar katanya biar lebih enak dipakai Perutnya biar kecil Aduh mau apa lagi tuh mas Gali Ini berusaha nanya alamat barbershop Mau potong rambut Aduh Itu apa itu shop-shop itu apa Nggak mood dengan aku mas Bram Wes pokoknya aku titip mas Bram Wes seperti itulah Nanti Bisa aku telepon mas Bram lagi Perkembangannya gimana ya Iya 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 Tak tutup dulu ya mas Bram ya Iya mbak Makasih ya maaf ya Mengganggu waktunya ya Sama-sama mbak Iya salam buat mas Mowat Sama pak kus ya Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Si siapa namanya? Si Alit sama si... Si Bram? Yang lelah-lelah. Aku nggak suka sama mereka itu. Aku ke Mataram aja. Oh, emang? Bagus-bagus. Ya, si. Lah, kok pokoknya nggak siapa di Mataram? Kan larang. Oh, bener. Oh, bener di sini. Benar. Buat pulau di sini. Ini tuh. Terima kasih. Ini sih. Tidak terima kasih. Itu tuh aku lemah. Apa mas? Eh? Apa? 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 Arak butuh lemah, aku butuh haibis Yowes ayo Wah, eh, engkau rasa ngomong nana lu? Nah aku baru belonco-belonco Siap, siap, siap Eh, beri jalan, beri jalan, beri jalan Wah, Uwes, rasa ngomong nana kuwi Kau kayak jaman ku yang lebih tadi ke sekolah, kepolisian Uwes, rasa Saya rumah sekali Iya, Uwes, rasa ngomong nana lu? Nanti, ini tugasmu Nek, semua mana engkut si nana takon Ini belanjanya Sopo Ngomong, Uwes, ini belanjanya Siap, siap Buat kalian semua, batui, ratuan, lalu lintas Uwes, Uwes, rasa ngomong nana kuwi Uwes, Uwes, dan di dalam mengak-mengak terus ku ini Gopeksaan Mas Dulu pernah diajari jadi alat pemberi isyarat lalu lintas Oh iya, sorry, sorry Yang belok kiri ikuti lampu apel Nah, saya jadi lampu apelnya itu Mas Uwes, Uwes, Uwes Uwes, Uwes Itu lho Mas Tau apa namanya gak? Itu lho, saya lihat boneka yang di toko cat Itu lho, yang dia gerak-gerak terus ya Yang awa-aw itu tau Iya, Uwes, rasa digok Dia itu gerak-gerak terus ya Mas Uwes, 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 eh Ini belanjainmu tetap di belaku Soalnya umamu kebak Iya, iya, iya Siap dan, siap dan Aku pulang Eh, Mas Gale Eh, what's up nana? How's the day nana? Aduh, aduh, aduh Aku kira muda ya Mas Bukan biasa aja kok Biasanya Piede nana Uwes, Uwes, Uwes Malah Aku kira ayam mati nenek rungoknya Uwes, Uwes Uwes, Uwes Aku rasa Aku bisa juga Ya, yang ini Ya Ya Uwes, Uwes, Uwes Uwes, Uwes Uwes, Uwes Uwes, Uwes Ini tadi Mas Gale, dari mana? Uwes, Uwes Uwes, Uwes Uwes, Uwes Uwes, Uwes Uwes La Lina Uwes 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 nah, seorang itu, aku untuk kau dek denan, rocaca kampung, yang arp rapat asyaaaat walaupun mas Gale, aku itu bingung ya aku jenengah nih ini loh, aku ini orang-orang jadi, orang yang terus berkembang orang yang merasa kayak jeneng, canam kau apa dia ini menolak Tuhan, kalau dia terus orang-orang yang bergerak, mbak, itu saya tandenanku, tandenanku mas, mas Gale mas, mas Gale itu umurnya berapa, coba selawih, 25 loh aku eh, di KTP nya itu berapa, coba dihitung aku ngerti lagunya, Taylor Swift, lah I'm twenty-two oh oh, I don't know about you, but I'm feeling twenty-two udah, mas Gale, udah toh, aku pusing ya mas, Gale itu kan umurnya sudah 58 sudah mau 60 mbak udah toh, nggak usah neko-neko oh, kalau mimpin rapat RT, atau pas ada pertemuan di kelurahan itu mbak ya, disapa dengan baik assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang mosok, disapanya pakai, what's up bro, welcome to my channel aku tuh nggak mudung loh mas Gale, apa yang lain itu warganya, yang lain itu juga mudung itu maksudnya apa, kamu juga wah Yudi iya mbak, kamu ngapain ngajak-ngajak mas Gale belanja-belanja iya mbak itu di rumah itu sudah banyak, raknya sudah tumpuk sebelas iya mbak, satu raknya itu isinya 20 sepatu iya mbak, saya tuh cuman kamu cuman-cuman aja, mbak sudah, nggak usah nyetani mas Gale lagi iya mbak, saya tuh cuman sudah-sudah wes, pokoknya kamu nggak usah ikut-ikutan mas Gale sekarang iya mbak, saya tuh cuman wes 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 wes, mas Gale ya, mas Gale minta tolong oh udah tau mas Gale itu, udah nggak usah nengok-nengok wes, pokoknya lah yuh iya mbak, tapi saya tuh cuman kok iya mbak loh, oh iya deng, kue bojoku yana, lali aku iya iya iya, 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 orang-orang nih aku ngonokuin nih orang nanti iya mbak, kue tolong pahami aku aku ibu berkedua aku iya pengen kau caham aku iya pengen tampil jadi yang iya bisa dipandang nanti kamu ini terus lah ya iya iya rasanya, aku iya pengen kue wah yudi, wah yudi ini gaul nanti lu? yowes ini mbak, mas Gale dan podo-podo harmonis yang di rumah, yang di kampung, yang di warga iya, aku iya kuduin tuh mengenai masukan mas Gale pilih dandan pilih bersikap untuk warga dan keluarga gitu, maksudnya bisa membedakan nanti lu keluarga ini kudu pilih nanti lu warga, masyarakat ini kudu pilih aku penjeloknya mengkui mas Gale ya rapopo ini mas Gale ini berkedua rapopo ini mbak tulung yowes, ini belanjanya saya nge-ntek walulikor yuto gue wah yudi baik eh, walulikor yuto terima kasih 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 saya terima kasih terima kasih bagaimana apa kaya apa kaya kalau ini anku dia saya menghilang gue menengah aduh ya ampun Bram, tolong dong oh tidak tidak kita broskis man oh tidak kalian tuh gak tau kan ini tuh kita apa adanya kita tuh habis banget ekspresi kita dari dalam bukan kira, gak kayak gini tapi mereka salah nerima kayaknya disesuaikan sama invite-nya invite apa? pakaian dalam ada outfit, ada invite iyaaa udah disesuaikan belum? kamu rasa cawetan yang gue katakan ke habis ah ini gak dengerin loh, aku makanya susah ngomong sama orang yang jongkok loh 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 ini katanya mas Ali saya pake cawetnya di luar aduh di luar tuh makanya di luar rumah ooooooh jadi habisnya tuh terasa dari waktu pake jadi outfit tuh gak sekedar keliatan dari luar outfit in fit ekstrip ekstrip apapun ya gue gara-gara kamu, aku sekarang pake makanya pake usus terus sekarang yang rasa vanila ya kan? iya usus sebang bayi rasa vanila, kamu apa? aku rasa blueberry, tuh gila kan? ususnya yang mateng kalian ngapain bawa usus mentah? masih belum dicuci kan usah isi-isinya natural aduh susah loh ngomong sama orang pukul itu yaudah, nih aku udah beli rantai tuh rantainya ini tuh rantai kapal lu mah aneh kawetan kalau rantai oke, rantai masih masuk lah kamu tau sepatu ku? sepatu ku tuh punya makan yang warnanya tuh ijo lumut, nih punya saya yang waktu ini putih jenazah masah enteng aku gitu berani saksa betal ga ngomong aku aku saksa ngomong enge doucahan saksa ngomongnya putih oh olive oil wernoh olive oil hmmmm jadi gue aku ya ya kita beda ya wahyudi beda banget tos dulu dong, fish bump iya emang beda ga ada yang mau liat kalau kan punya yang liat eh kamu ga ada yang liat itu yah disitu bedanya siapa bi itu aku juga ngomong aku tidak jendela lu nyitilah pakaianmu janganlah cocoknya aku kira ngerti Wahyudi siapa Wahyudi kena kaya dirimu kaya dirimu masa gak kena sih hmm parah Wahyudi itu Mas Halid iya bukan siapa-siapa wah aku pengen dong itu itu saya bukan siapa-siapa bagus-bagus-bagus saya kenapa ya berdua orang itu kurangnya berapa tahun sih 6 Bram apa bunuh orang itu hukumannya berapa tahun sih bentar kok hahah yaudahlah ya sini mau tak bunuh hei ini 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 sekolah Kapol Rio melbutuh barangnya di memang melbutuh kan jadi aku membawa apa sebuah tahun berat-berat berat-berat siapa siapa ya yang berat-beratnya akulah maksudnya berat-beratnya ini di kampongnya mungso kamu tanya Bram yang nganterin dia beli sepatu 12 biji 6 jutaan siapa coba siapa Bram ojek ojek itu ngendors aku tapi masih ada gunanya kaya ternan ah aku tidak ngerti apa ini ya ini kata hati ini warga ini kita jujur-jujuran raseneng rojah ini saya tak takkan Bram aku seneng seneng oh ya weh tapi ini bukan warga kok aku nambil aku Pak Yuti aku senengnya mau ngkaru kue mas siapa tos fishpam se guys oke maknanya tahu gak ya kalau mereka sangat jatuh cinta mas wah gak punya britan buat diviralkan nih he he mas Gali apa itu Mbak Nana telepon apa dia itu suruh aku nasehatin 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 apa itu gak boleh dana aneh-aneh gak boleh belanja-belanja suruh biasa aja katanya halah podowai nanya gini itu aku batik larang iwan terus katanya kalau apa namanya kalau pidato di kampung itu gak usah yang aneh-aneh halo welcome back to my channel biasa aja gak usah niru-niru suai salim gitu-gitu gak usah gak usah dia pidato jangan lupa subscribe ya nah pidato gitu terlalu aneh ini kapan anak ngomongono tadi sepuluh menitan yang lalu ah siap terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.